Nah, ke situ Pak RT-nya juga pemilik bangunan yang lebih tua dari yang mau kita longok setelah yang pertama. Ah, bingung kan tuh? Bisa menceritakan daerah mana, ke mana, ke mana. Sangat dekat dengan bentang alam yang sangat besar. Selamat siang teman-teman pencinta sejarah. Kali ini kita kumpul-kumpul sama para pakar. Tepatnya kita sekarang lagi di samping Landwistambun atau Gedung Juang atau Museum Bekasi. Kita saat ini lagi bareng Mang Iim. Ini apa? Ketua Pencinta Sejarah Bekasi lah. Nah, kira-kira gitu. Beliau nggak mau diformalkan banget. Tapi yang jelas, spot-spot Bekasi, sejarah Bekasi, beliau lah yang orang yang tepat kalau untuk menjadi rujukan. Kemudian ada Mang Sigit. Mang Sigit. Ini YouTuber juga, konten-kontennya keren. Channelnya apa, Mang Sigit? Waktu kemarin sih Kemayoran Kepu. Sekarang jadi mid-vlog. Mid-vlog. Tapi kalau di-klik Kemayoran Kepu masih ketemu. Ya, itu yang dijelajahi. Jakarta, Bekasi, Kerawan. Se-Indonesia sih. Se-Indonesia. Mantap pokoknya. Terus, yang sangat kita cintai di sini ada Pak Candrian, manutan kita. Kebetulan ini spesial banget kalau Pak Candrian sampai sudah turun gunung ini. Kita sangat senang sekali. Banyak ilmu yang diturunkan. Kemudian ada kawan juga pencinta sejarah. Namanya siapa, Mas? Mas Indra. Mas Indra. Asli. Asli Bekasi. Oke, kita kali ini ingin jalan-jalan karena infonya dari Mang Sigit nih atau sama Mang Im di sini ada rumah tradisional yang jadul. Sudah dari zaman dulu ada. Apakah berhubungan dengan rendu di sini atau enggak? Yang jelas bangunan ini sudah cukup lama ya. Ya, jadi selain bangunan dari pusat administrasinya Tanah Patrikal Ritambun ini, kita juga masih bisa mendatangi ya beberapa situs yang masih tersisa. Ini kita pernah jalan-jalan di depannya Landu Istambul ini atau gedung yang sekarang ini. Tepat di jalan di depannya Kusuk Sate ya. Ini kan gedung ini kan berada di Pantura sekarang. Nah ini di depannya ada Landu Istambul ini. Di area itu tidak jauh dari situ, sekitar 501 km itu, area di situ masih bisa kita jumpai perkampungan yang masih beberapa rumahnya itu masih original. Jadi ada rumah orang Tionghoa. Jadi kita melihatnya itu boleh dibilang ya bukan Tionghoa kaya ya. Maksudnya itu perumahan umum yang ditempati oleh masyarakat umum lah jauh ya. Itu kita juga datangnya di sini. Saya lahir tahun 1971, Neste tahun 1977, itu sudah sering bayang di situ. Oh gitu. Jadi itu sudah ada aja seperti itu. Sampai sekarang nggak perlu apa-apa. Nah langgapnya kalau Pak Tionghoa suka ngomongnya langgapnya, ini betawi atau... Kalau secara umum ya, sebenarnya hampir mayoritas bangunan rumah tradisional di Bukasi ya mirip seperti itu. Bagian atapnya, limasan, biasanya depan ada beranda lebar, terus ada pintu di tengah, biasanya gitu. Terus cuma kalau yang ini, nggak ada istilah orang Bukasi bilang berandungan dari bangunan terpisah lagi. Nah kalau ini nggak, di depannya langsung ke pelataran. Mayoritas materialnya juga sama seperti bangunan tradisional Bukasi menggunakan kaya. Ada tambahan, sport yang kita tunjukin nanti. Nanti dari situ bisa ngelongok ke belakang, masih ada juga yang mungkin lebih tua dari yang mau kita lihat pertama. Oke. Kebetulan juga, waktu saya pernah ke situ, Pak RT-nya juga pemilik bangunan yang lebih tua dari yang mau kita longok setelah yang pertama, Pak Bingung Kanto. Jadi kalau sedikit sharing lokasi, kita ini di sebelah belakang kita ini, Stasiun Tambun. Di samping kita persis ini adalah tembok dari Lerbu Istambun atau Museum Juang. Nah kita kira-kira di seberangnya. Lerbu Istambun Terima kasih telah menonton Diadama Kecamatan Tampun Selatan Jadi ini bangunannya udah dari zaman dulu Ini udah ada yang unik ini ya Dindingnya kayu Dindingnya kayu Terus apa kusennya apanya ini yaudah Memang sudah kelihatan sekali rumah Tampun dulu Nah ini posisi rumahnya ini Kalau tadi kita jalan ke sini Ini antara stasiun Tampun, Gedung Juang Dan ini satu jalannya ini lurus ya Ya meskipun Kalau Kang bilang Represi sejarahnya gak ada Tapi ini mungkin peninggalan yang bisa kita Lihat ya Kalau dengar cerita sih pecinannya Tampun disini Nanti kita ntar kebelakang ada satu lagi Terus tadi ada satu spot Yang juga itu pasti bukti peninggalan ya Ada wihara Gang Kelenteng kita senang Oh Gang Kelenteng Makanya Gang Kelenteng itu artinya Memang udah ada komunitas Tionghoa yang disini Dan buat teman-teman sekaliannya juga sudah diketahui Pemilih Land Wistambun Atau yang sekarang jadi Gedung Juang itu Juga seorang Tionghoa Atau bapak bangsawannya Tionghoa lah itu Jadi Kemungkinan besar memang sangat berhubungan ya Antara apa Gedung Juang dengan komunitas Pecinan atau Tionghoa Enis Tionghoa disini Mungkin banyak juga Marga Kou ya Soalnya kan pemilik Land Wist kan Kou ya Kou van Tambun itu kan memang keluarga besar yang Salah satu aset Ininya Ada di Tambun Dan selain ini Kou kan yang memang kita terkenal juga Di daerah Gajah Mada Oleh Ustadz itu ya Oh iya Di apa Candranaya ya Candranaya Itu hanya satu dari sekian lot yang Beliau miliki Oke nanti kita Lihat-lihat lagi Bangunan lain Bukti bahwa Kampung Pecinan Atau perkampungan Enis Tionghoa ini Dari zaman dulu sudah ada Dan Alhamdulillahnya masih tersisa Dan bisa kita lihat Yang tua Yang tua ini dibangun tahun berapa kira-kira? gak tau saya pak neneknya ibu udah disini? dia aslinya orang Cikara katanya tahun 1954 udah kawin disini udah ada katanya tuh iya gak tau dah saya lahir tahun berapa gak tau rumah ini gak tau gak tau secara senang sekali kita akhirnya berhasil mengunjungi satu objek sejarah yang masih ditinggali jadi ini boleh kita bayangkan bagaimana rumah asli ke Kampung Pencinan dari dindingnya dari setting layoutnya itu masih asli jadi mudah-mudahan konten yang kita buat ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman tentang rumah zaman dulu itu seperti apa jalan-teman yang sudah terima melihat foto-foto yang dari atas kan luang yang ini udah ada dari atas jalan-jalan nah disitu aja udah Sudah kelihatan, kan di sini tuh? Masih kelihatan, masih ada. Itu, sudah kan? Lokasinya kan tadi dia bilang itu. Jadi tadi nama kampung dari rumah yang kita kunjungi itu adalah kampung pabrik. Kenapa disebut pabrik pabrik? Itu bukan pabrik jaman sekarang, tapi dari jaman dulu itu memang sudah ada pabrik pengiringan badi di samping untuk juang. Jadi di depan ini, itu dari peta 1902 itu masih termetakan sebagai pabrik khusus pengiringan badi. Sekarang lahannya lahan khusus. Kebetulan nama jalannya memang bukan jalan pabrik seperti sekarang ya, kalau pabrik memang daerah ini sekarang area industrial. Tapi itu lebih ke jalan pabrik yang zaman dulunya memang sudah namanya seperti itu. Jadi kita pernah mendatangi tempat itu dan setelah itu kita cari tahu kenapa disebut kampung pabrik ya. Karena di samping dari Lenguistambun ini, di sebelah baratnya, di tepi jalan Pantura itu sendiri, itu bisa dijumpai lot-lot yang dulunya merupakan les peleri atau pabrik beras lah pada waktu itu. Jadi itu ada dua situs, dan satu lagi yang pernah kita datangi juga, itu justru yang jalan ke arah Sukatani. Jadi itu ada les peleri lagi, bangunannya itu juga batu-bata tinggi masih ada, tembok-tembok sekelilingnya masih ada, dan itu masih di era kolonial di tepi sungai Cikara. Itu mengenai beberapa situs tentang yang terkait dengan tanah pati gelir kampung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!